What's up guys Rief, balik lagi di channel Rief King Dan hari ini gue pengen nge-review gas pontan domino ya temen-temen ya Tapi ini domino KW ya, jadi jangan berekspektasi kalau gue pake barang ori Karena menurut gue bisa beli barang ori itu ya suatu keutamaan Cuma kalau gak bisa beli yang ori ya yang penting fungsinya sama dan berfungsi dengan baik temen-temen Kayak gitu, makanya gue beli barang yang KW Untuk part-part yang ada barang KWnya Kayak gitu temen-temen Terus ini temen-temen, oh iya Ini motor gue sebenernya udah sering banget gue kasih nama ya temen-temen Cuma belum pernah gue sebutin ya Ini namanya, gue sering banget kasih nama dan banyak ya Bolak-balik gue kasih nama, tapi ujung-ujungnya endingnya Gue selalu panggil dia Boy Gak tau kenapa, kayaknya lebih enak aja gitu panggil Boy gitu Ya kayak gitulah buat penyemangat kita temen-temen Biar menghidupkan suasana gitu loh Gitu ya temen-temen ya Karena belum pernah gue kenalin ya motor gue Namanya Boy temen-temen Kenalin Boy si Boy Si tukang jalan-jalan Oke lanjut kita ke review gas pontan ya temen-temen Dan barangnya ini temen-temen Gue udah pernah pake 3 jenis gas pontan Dan ini semuanya KW temen-temen KW, ini Magura KW Jelas KW jelek banget anjir Yang ini kalau gak salah ini Domino deh Domino KW, ini gue dikasih temen gue Ini beli di apa namanya Kebonjeruk Harmoni tuh Ini harganya Rp70.000 Gue beli sama Atau kokoh-kokoh Nah ini Domino gue beli di Tokopedia Harganya hanya Rp56.000 Kalau gak salah Kalau gak salah sekarang juga udah naik temen-temen Ini yang model pake bearing Domino pake bearing Yang ada karetnya temen-temen Covernya Nah ini dia temen-temen Ini temen-temen Ini yang dua ini gak pake bearing ya oke Gak pake bearing Dan yang pake bearing hanya satu Dan gue bisa sebutin temen-temen Ini yang paling enak adalah Yang pake bearing Kenapa? Karena dia disini Di bagian ujung sini temen-temen Ini Ini kalau dibuka nanti Isinya ada bearing Sama sebuah Puli kecil temen-temen ya Bearing kecil dan Puli kecil Ini tempat Jadi disini nih Pada saat kita narik gas Jadi disini gak ada Friksi Friksi tuh gesekan Gak ada gesekan di Belokan sini temen-temen Karena yang bikin gas pontan itu berat adalah Gesekan di Pojokannya sini temen-temen Nah kayak yang Model yang ini 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 semuanya modelnya bergesekan temen-temen Kalau dibuka nih Nih Disini Disini nih Disini nih Bakal ada gesekan kuat temen-temen Disini ada gesekan kuat Kalau kita kasih minyak Ya dia akan enteng Cuma akan kasih minyak Dia kena air atau Kepanasan Nguap lagi temen-temen Maka kita harus sering-sering Ngasih minyak Nah kalau yang pake bearing Cukup kita kasih minyak sekali Udah cukup Termasuk pun ini Ini gue dikasih temen gue Ini beli kalau gak salah harganya 120 ribuan apa ya Dominonya nih Nah ini Sedikit lebih enteng Daripada yang ini Tapi gak lebih enteng Daripada yang Domino yang itu temen-temen Gitu Tetep aja yang paling enteng Yang Domino pake bearing itu Temen-temen Nah ini Minusnya ya Yang pertama dia berat Kemudian dia berisik Temen-temen Jadi pas kita narik itu Dia Ada suara kayak Sek-sek-sek gitu Dan namanya KW temen-temen Disini dia Kualitas babetnya juga Kurang baik Dan finishingnya juga Jelek temen-temen Semuanya finishingnya jelek Tiga-tiganya finishingnya jelek Gak sebagus yang Ori Dan untuk kualitas sih Untuk enak apa enggaknya ya Gue sih lebih seneng yang Pake bearing Walaupun KW dan harganya murah Kayak gitu temen-temen Gitu temen-temen Gak spontan yang gue pake selama ini Ini enteng banget nih Dan ini juga Udah gue modif temen-temen Awalnya ini panjangnya Kalau gak salah 90 cm Disini dia ngelewer Sampai ke depan sini Baru masuk ke dalam Nah ini panjangnya Kawat itu Panjangnya selongsong itu Juga bikin berat Tarikan gas temen-temen Nah ini udah gue potong Kurang lebih sejungkal Hampir 20 cm lah ya Lumayan banyak Jadi ini Tarikannya lebih enteng Dan lebih cepet balik Tuh Lebih enteng Dan lebih cepet balik Karena yang gue carikan Enteng temen-temen Enteng dan apa ya Lebih responsif lah Jadi gue buat jalan kecil Atau buat bukaan-bukaan kecil Itu lebih Lebih enak Kayak gitu temen-temen Itu gas spontan Yang sampai sekarang Masih gue pake Ini Ini karena Sama minusnya lagi Gini temen-temen Untuk gas spontan ya Masih Perlu gue share juga Temen-temen Nah ini Gas spontan itu Kalau posisinya tempat gue Kan begini ya Naik dia Naik Karena kalau di depan Spion Dia bakal mentok Sama Tabung ini Minyak rem Nah ini kalau kalian pake yang ini Ini mau gak mau Ini harus Jengat begini Nah kalau dia ke atas Gini posisinya Ini Namanya KW ya temen-temen Gue gak tau Kalau yang ori gimana Disini Ini gak rapet Gak rapet ini Akan masuk air hujan Kalau air hujan udah masuk Sekali dua kali Maka Di beberapa hari kemudian Disini bakal Tarikannya tambah berat Temen-temen Karena setelah dibuka Disini berkerak Temen-temen Nah disini Disini banyak keraknya Kayak bekas jamur Dari air hujan Kayak gitu temen-temen Ini juga nih Finishingnya jelek banget Ini asli sih Ininya pun Engine stopnya Ini Jelek banget Gue pake sebulan Terus gak fungsi lagi Ini apaan sih ini Gue aja belinya Waktu itu mau masang Ragu-ragu loh Karena jelek banget Malu-maluin banget temen-temen Kayak gitu Nah kalau yang ini Memang Keliatan banget KWnya Cuma Karena dia enak ya Sudah Gue antepin aja Temen-temen Kayak gitu Jadi buat kalian yang suka Beli barang ori Ya monggo temen-temen Kalau ada budgetnya Cuma kalau gue Untuk barang-barang Yang gak masuk Kedalam mesin Yang gak masuk Kedalam mesin sono ya Menurut gue Masih bisa dipake Yang KW temen-temen Kayak gitu Oke gitu aja temen-temen Review dari gue Barang kalian yang pulang lengkap Bisa ditanyakan Di kolom komentar Dan barang kalian Ada yang udah pernah pake Bisa tulis pendapat kalian Di kolom komentar Dan kita disusul Kayak biasanya Temen-temen ya Kenalin ini boy Gue lupa mulu Anjir Yaudah gitu aja Temen-temen ya Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Tampai jumpa di video selanjutnya Tampai jumpa di video selanjutnya